Di sini terdapat soal yaitu, akan dicari nilai P menggunakan konsep dasar perhitungan integral, kemudian juga menggunakan konsep integral tentu. Konsep dasar integral adalah integral A dikali X pangkat N dx sama dengan A per N plus 1 dikali X pangkat N plus 1 plus C. Kemudian konsep integral tentu yaitu, integral dengan batasan dari A sampai B, fungsi FX dx sama dengan fungsi hasil integral FX dengan batas A sampai B. Kemudian ketika batasannya disubstitusikan menjadi, FB dikurang FA. Dari soal, terlebih dahulu kita akan mengintegralkan 1 plus X dx, yaitu X plus 1 per 2 X pangkat 2, kemudian dengan batasan 1 sampai P akan menghasilkan P. Sekarang akan disubstitusikan ketika X sama dengan P, yaitu P plus 1 per 2 P pangkat 2, dikurang hasil substitusi ketika X sama dengan 1, yaitu 1 plus 1 per 2 dikali 1 pangkat 2, sama dengan P. Kemudian disini 1 per 2 P pangkat 2 plus P dikurang P dikurang 1 plus 1 per 2, sama dengan 0, 1 plus 1 per 2 hasilnya adalah 3 per 2. Maka disini menjadi 1 per 2 P pangkat 2, disini plus P min P hasilnya 0, dikurang 3 per 2 sama dengan 0, jadi 1 per 2 P pangkat 2 sama dengan 3 per 2. Kemudian di kedua ruas akan dikurang 2, menjadi P pangkat 2 sama dengan 3, P sama dengan pangkat 2 dipindahkan ruas menjadi plus minus akar 3, berarti nilai P disini ada 2, yaitu P sama dengan plus akar 3, atau P sama dengan minus akar 3. Dari pilihan ganda A sampai E, hanya terdapat jawaban akar 3, jadi jawaban yang tepat adalah C. Sampai jumpa di soal berikutnya!